Sidang perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari atau PT HAL menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan di pengadilan negeri Jambi. Sebelah orang mantan karyawan PT Hutan Alam Lestari meminta putusan seadil-adilnya. Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan selasa 19 Juli 2022 yang dipimpin Hakim Ketua Romy Sinatra dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari atau HAL di pengadilan negeri Jambi. Persidangan mulai memanas saat masing-masing penasihat hukum para pihak memperlihatkan bukti kuasa baik penggugat maupun tergugat. Pihak penggugat diwakili kuasa hukumnya Rizky Leonanto mengajukan keberatan kepada majelis hakim terhadap surat kuasa yang diperlihatkan oleh Ferdian Susanto, penasihat hukum PT Hutan Alam Lestari. Dalam gugatannya, para mantan karyawan tersebut menuntut agar pengadilan menjatuhkan hukuman untuk membayar kewajibannya berupa gaji, THR, dan BPJS dengan total keseluruhan lebih dari 700 juta rupiah. Penasihat hukum penggugat Rizky Leonanto mengatakan, jika gugatan dilayangkan dengan tujuan karyawan mendapat haknya yang sejak tahun 2021 tidak dibayarkan, pihaknya mempertanyakan status penasihat hukum perusahaan yang membawa surat kuasa dari orang yang tidak lagi menjadi direktur di perusahaan. Sebenarnya hakim itu kan punya kekuasaan untuk menolak atau menerima suatu surat kuasa. Saya sudah sampaikan juga bahwa prinsipalnya mereka itu sudah mengatakan bahwa dia sudah mundur dan itu di tahun 2022. Sedangkan akta yang ditunjukkan tadi itu di tahun 2021. Berarti kan harusnya dilihat dulu dong bagaimana kebenarannya. Tetapi malah hakim semata-mata langsung menerima saja. Saya rasa itu tidak adil lah. Tapi kami akan menjawab melalui jawaban eksepsi kami nanti karena pasti lawan akan mengeksepsi gugatan kami. Kami akan membuat jawaban di situ dan akan kami lampirkan bukti-buktinya. Sementara itu penasihat hukum PT Hutan Alam Lestari mengaku belum bisa bicara banyak disebabkan baru menerima materi gugatan. Dan terkait surat kuasa, pihaknya mempersilahkan untuk melakukan upaya hukum jika merasa ada yang jangkal. Ya itu dia tadi, tadi kami minta di persidangan bahwa kami baru mendapat gugatannya. Jadi secara materi kami belum tahu karena memang kami baru mendapat tadi dan kami minta di persidangan. Terus ada juga keberatan terkait kuasa tadi? Ah gini terkait kuasa kan hakim sudah menjelaskan. Tadi kita hakim mengingatkan dan menjelaskan gitu kan terkait kuasa. Dan sudah, tidak ada masalah. Dan kalau memang ada keberatan ya silahkan ditanggap di dalam mereplik atau yang lain gitu kan.